Tapi pada kesempatan ini saya tidak akan melakukan perawatan pada bonsai kelapa ini ya Saya akan mencoba untuk berbagi bagaimana cara membuat bonsai kelapa Batok melayang dengan menggunakan media air Dari tahap awalnya ya saya akan coba berbagi Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali saudaraku di channel Acarik Bonsai Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kesuksesan dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah Amin Ini salah satu koleksi bonsai saya ya Style-nya batok melayang Dengan Mengedepankan akar ya Jadi yang kita perlihatkan dari model batok melayang ini Akar dan batoknya ya Ini jenisnya gading orange Ini juga sudah harus dilakukan perawatan Ada kutub putih Tapisnya sudah lumayan tinggi Dan ada beberapa akar yang memang kering Ini kita harus potong Dan ini akar baru yang baru menyentuh media tanamnya Tapi pada kesempatan ini saya tidak akan melakukan perawatan pada bonsai kelapa ini ya Saya akan mencoba untuk berbagi bagaimana cara membuat bonsai kelapa batok melayang dengan menggunakan media air Dari tahap awalnya ya saya akan coba berbagi Kenapa kita menggunakan media air Karena dengan menggunakan media air kita lebih mudah untuk mengontrol pertumbuhan dan perkembangan akarnya Karena untuk style batok melayang ini akar itu sangat penting ya Karena dengan menanam dengan posisi seperti ini tuh akar harus banyak dan benar-benar sudah kuat ya Oke saudaraku silahkan disimak videonya Saya akan melakukan proses pembuatan bonsai kelapa batok melayang tahap awal Namun sebelumnya saya ingatkan kembali kepada saudaraku yang baru menemukan channel cari bonsai Saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Selamat menyaksikan Oke saudaraku kita persiapkan bahan dan alat-alatnya ya Yang pertama bahan bonsai kelapa yang sudah tua dan tumbuh tunas ya Ini tunasnya ngelipat ini ya Karena si serabut ini tidak dihilangkan ya bagian atasnya sini Tapi tidak apa-apa Kita menggunakan bahan ini jenisnya gading orange dan lumayan kecil Terus kita siapkan botol minuman botol bekas untuk media Amplas untuk membersihkan dan menghaluskan batoknya ya Agar nanti pas kita pindahkan ke media tanam sudah halus ya Pisau Untuk mengupas serabut Dan jangan lupa air Untuk media tanamnya ya Karena kita menggunakan air Juga saya menggunakan ini Tatakan Untuk nanti mengupas Si serabut Oke saudaraku kita mulai prosesnya ya Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton! 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 Selamat menonton!